Halo, Assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel youtube Enamilke Oke so guys, di kesempatan video kali ini Saya bakal bikin tutorial bagaimana sih caranya Pake cadar ornicop No string dual layer Oke so guys, penasaran sekarang station ya Halo guys, oke so guys Disini saya sudah menyiapkan Cadar ornicop no string Dual layer Ini dia Dan juga Satu brush ya Jadi sebelum cadar ornicop no stringnya saya pake Saya mau sedikit review dulu ya Nah jadi guys, untuk size bentuk wujudnya Seperti ini Dan ini mempunyai Dua layer kotak ya Segi empat ya Kayak gini ya, dua layer Nah disini dia mempunyai garis tengah Disini pake kayak gini Bukan tali ya, bukan tali karet Ataupun tali kain Just kayak gini Pake kayak gini ya Dan ininya pake kayak gini Oke Nah disini Ada lubang ya Buat mata Oke so guys, langsung aja Yuk kita ke tutorial pertama Oke Nah jadi guys Pertama-tama cara pakenya Kita perhatikan ya Bagian depan Jadi Ini kan mempunyai dua layer Jadi Ini ada layarnya Ada yang pendek Sama agak sedikit panjang Nah jadi cara pakenya gini Nah jadi guys Ini nanti taruh di depan Cara pakenya kayak gini Oke Oke Kemudian Ini Kita Kayak gini Jadi deh Nah jadi guys Kayak gini guys Nah untuk bagian mata Untuk bagian mata itu Sesuai selera ya guys Jadi kayak Misalkan alisnya Kita bisa Lihatin kayak gini Atau juga bisa ditutup Kayak gini Oke Nah jadi deh Kemudian guys Bagian sininya Kita bisa dibentuk Kayak taruh bros gitu ya Biar cangsik Sininya Nah kayak gini guys Jadi deh Nickup Nostringnya Nah jadi guys Dia mempunyai style Kayak gini Ya Kayak gini Kayak gini Ya Kayak gini Dan bagian Nah bagian belakang Dia kayak gini guys Ini bisa taruh Kayak gini Bisa taruh Kayak gini Atau juga bisa taruh Kayak gini Oke Nah jadi deh Nickup Nostringnya Jadi kayak gini guys Jadi deh Oke Hasil oke so guys kita lanjut ke tutorial number two oke halo guys oke so guys jadi untuk tutorial kedua caranya gampang banget nah jadi untuk tutorial kedua itu saya mau bikin seperti cadar ya jadi kayak gini nah ini kan seperti ini ya guys jadi ini saya mau bikin cadar jadi kayak gini guys ini kan seperti ini nah jadi deh cadar single bandananya jadi kayak gini guys jadi kayak gini guys oke jadi kayak gini bagian belakang kayak gini oke so guys kita lanjut ke tutorial number three oke halo guys nah jadi guys untuk tutorial ketiga itu caranya gampang banget cadar ini mau saya taruh di dalam hijab ya jadi caranya kayak gini ini kan seperti ini ya kayak gini kan oke kemudian nah jadi kayak gini kita pakai kayak gini ya terus bagian belakang kita jepit nah kemudian saya pakai gini ya saya lepas cadar yang tinggi halo 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 Nah jadi deh cadar Nah jadi kayak gini guys Nah jadi deh cadar nusringnya Nah jadi guys cadar nusring ini Bisa dijadikan beberapa tutorial ya Nah jadi guys cadar or nikop nusring ini Bisa kita jadikan nikop or cadar Nah jadi kayak gini Jadi ini mempunyai dua layar ya guys Kayak gini Dan sangat-sangat nyaman banget Nah jadi guys cadar or nikop nusring ini Kalau dipakai dengan model seperti ini Ini bener-bener nyaman banget Ya buat nafas juga oke 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 Terima kasih telah menonton Oke so guys kita lanjut ke tutorial keempat oke Halo guys oke so guys nah jadi guys untuk tutorial keempat caranya gampang banget Jadi ini cadarnya masih posisi seperti ini ya Kayak gini ini kan dua layar Kemudian guys kita makanya diginiin ya Terus Nah kemudian kita pakein hijab Terima kasih telah menonton Nah kemudian kita rapiin bagian depan ya khususnya biar nggak mencong-mencong kayak gini Nah ini seperti ini guys Nah jadi guys di depannya itu jadi satu layar Nah jadi guys ini kan cadar ornicope no string dua layar Nah jadi kita bisa dijadikan satu layar kayak gini Nah jadi satu layarnya di belakang Satu layarnya lagi satu layarnya lagi di depan jadi kayak gini Ini cuma satu kan Nah jadi deh Nah jadi deh guys Sangat simple kan Nah jadi kita bisa pake dengan model seperti ini guys Biar nggak bosen gitu kan Biar nggak bosen gitu kan Nah jadi deh Guys cadar ornicope no string ini Bisa dijadikan empat tutorial Jadi satu item bisa dijadikan empat style Oke Oke so guys semoga bermanfaat ya Oke so guys itu dia tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya Oke sampai disini dulu ya video ku kali ini Oh iya yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Jangan lupa subscribe like and comment Thank you very much for watching my video See you next time for next my video Bye bye